Ya pemirsa Salim dan Ibrahim mendaftarkan diri sebagai penantang Fadil dalam Bilkada Batanghari 27 November 2024 mendatang. Salim yang berpasangan dengan Ibrahim mendaftarkan diri ke Partai PAN dan PKB untuk mendapatkan dukungan koalisi partai. Senin sore, Salim yang merupakan anggota DPRD Batanghari fraksi PAN dan Ibrahim ketua partai PDIP mendaftarkan diri sebagai pasangan calon Bupati Batanghari ke Partai Amanat Nasional. Setelah dari Partai PAN, Salim yang menonjolkan diri mencalonkan sebagai Bupati Batanghari yang berpasangan dengan Ibrahim kembali mendatangi DPC PKB Batanghari. Disambut langsung R.PAN ketua DPC PKB Batanghari. R.PAN menjelaskan ini merupakan orang yang pertama kalinya mendaftar di DPC PKB Batanghari. Sesuai dengan ketentuan partai, pasangan Salim Ibrahim akan mengikuti UKK yang nantinya direkomendasikan ke DPP PKB untuk mendapatkan dukungan partai PKB Batanghari. Namun PKB tetap membuka dan memberi peluang bagi calon lain yang masih ingin mendaftar ke DPC PKB. Insya Allah, pada hari ini kita sudah saksikan bersama tadi, Bapak Salim SE dari PAN dan Bapak Insinyur Bahim dari Bupati Perjuangan. Sepertinya beliau sudah komit untuk berpasangan dan juga sudah mendaftar di DPC PKB Batanghari. Berarti kita akan ada koalisi dengan PKB, itu harapan beliau dari pendaftar tadi. Namun kami dari DPC PKB Batanghari, namanya UKK dari tim yang adil bentuk oleh DPC Kabupaten Batanghari. Kemudian hasil dari PKK itulah yang akan kita rekomendasikan ke DPP PKB untuk menjadi pertimbangan para penjabat di DPP PKB. Sementara Salim, yang merupakan politisi partai PAN mengaku mencolongkan diri sebagai penantang Fadil, telah mendapat restu dari Bakri, anggota DPR RI Dapil Jambi dari Partai Amanat Nasional. Salim mengaku terbanggil untuk mengabdikan dirinya, untuk menjadikan Kabupaten Batanghari maju ke depan. Setelah diterima DPC PKB Batanghari, Salim dan Ibrahim, kembali berharap PKB menerima pinangan mereka untuk berkoalisi pada Pilkada 27 November mendata. Selamat ria di Cek TV Pelaporkan.